5 Jagohan Jilid 6 Mendengar habar Raja Chow Bun Ong telah meninggal dunia, dengan girang delekong berkata, sekarang baru kita tidak akan jengkel lagi. Menurut pendapat hamba, jika kita terlalu bersandar pada orang lain sangat berbahaya. Jika kita tetap menghamba pada orang lain, malu, kata Chow Chiam. Karena negeri kita berada di antara negeri C.E. dan negeri Chow, kita jadi serba susah. Tetapi Raja Dalmarhum, sejak Raja Hoan, Raja Bu sampai Raja Chong, tiga turunan, semua menjabat pangkat kengsudi. Dewan Kerajaan Chiu, derajatnya lebih agung dari lain-lain negeri dan membuat tunduk semua raja muda. Sekarang Baginda telah memegang pemerintahan. Raja dari negeri Kek dan Chen telah memberi selamat. Tuanku harus mengadakan pesta, usahakan Tuanku mengiring upeti ke Kerajaan Chiu. Jika Kaisar Chiu ingat jasa Tuanku maka pangkat kenghu akan dikembalikan kepada Tuanku. Lalu siapa yang harus kita takutkan? Ya, kau benar, kata Raja De dengan girang. Kemudian Raja Dem memerintahkan Susiok pergi ke negeri Chiu, dia berharap diberi pangkat kengsu, pembesar kerajaan, oleh Kaisar Chiu. Tetapi malang saat Susiok kembali dari negeri Chiu dia melaporkan kedaan di sana. Ternyata dalam Dewan Kerajaan Chiu telah terjadi kekacauan, kata Susiok. Mendengar laporan tersebut De Lekong terkejut, dia minta keterangan lebih jauh. Bagaimana terjadinya huru-hara itu kata De Lekong. Baginda Chiu Leong mempunyai saudara tiri yang bernama Ong Chutui, kata Susiok mulai menceritakan pengetahuannya. Ia membuat persekutuan rahasia dengan Kui Kok, Pian Kek, Chukim, Chiuok Kui dan Chiam Hu. Mereka berjumlah lima orang Tai Hau, kemudian dia membuat huru-hara. Tetapi beruntung Chiu Kong Ki Hu, Xiaob Pek, Liao dan beberapa pejabat negara yang bijaksana berhasil melambrak mereka. Sehingga para pengkhianat itu melarikan diri ke negeri Sou. Dengan bantuan dari negeri Sou dan Wi para pengkhianat itu menyerang ke kota Raja. Sayang Chiu Kong Ki Hu, Xiaob Pek, Liao dan kawan-kawannya kalah perang dengan mereka. Kemudian mereka mengajak Baginda melarikan diri ke Tanah Yan. Tai Hau itu lalu mengangkat Ong Chutui menjadi kaisar. Tetapi orang-orang tidak mau menyerah kepada kaisar yang baru itu. Wah selaka, bagaimana sekarang kata Raja De? Sekarang sebaiknya tuanku mengerahkan tentara menjemput dan antarkan kaisar ke ibu kota. Dengan demikian tuanku jadi berjasa, dan akan mendapat pahala besar kata Susiok. Ya, itu benar, kata De Lai Kong. Tetapi sebelum kita menyerang, bagaimana jika kita beri peringatan dulu mereka? Barangkali saja mereka mau menyesali kesalahan dan mengubah kelakuannya. Semua menteri membenarkan ucapan Raja De. Raja De segera mengiring utusan ke negeri yang untuk menyambut kaisar dan diminta sementara tinggal di kota Leib. Raja De pun mengiring utusan yang membawa surat untuk Ong Chutui. Bunyi suratnya kira-kira begini. Dengan segala hormat, Tud persembahkan surat ini kehadapan Ong Chutu yang mulia. Tud dengar, orang yang menjadi hamba dan melawan kepada rajanya disebut tidak setia, sedang yang menjadi adik berhianat kepada kandanya, disebut kurang ajar. Bila orang yang tidak setia dan kurang ajar, sudah pasti akan mendapat kutukan dari Allah. Ong Chutu sangat keliru mau mendengarkan hasutan meneteri dorna, sehingga Ong Chutu sudah mengusir. Baginda, atau mengikat tangan sendiri buat menerima dosa itu, masih belum terlambat untuk meraih kekayaan dan kemuliaan. Tuk minta agar Ong Chutu mengerti dan suka menyerah. Tetapi, jika tidak mau, harap mundur ke suatu tempat. Di sana Ong Chutu bisa hidup sederhana dan senang. Dengan demikian Ong Chutu akan terhindar dari bencana dan dosa besar. Ketika Ong Chutu menerima surat itu dan membacanya, dia jadi bingung dan tak tahu harus bagaimana. Di antara kelima taihou itu ada yang berkata begini. Tuanku, seumpama orang ada di atas punggung harimau, tidak mungkin bisa turun tanpa menghadapi bahaya, begitu kata pepatah, bukan? Maka apa patut orang yang sudah menjadi kaisar disuruh menjadi meneteri lagi? Ucapan Raja De itu terlalu menghina pada Tuanku, harap Baginda jangan mempedulikannya. Mendengar hasutan itu Ong Chutu jadi sangat gusar, dia usir utusan De tersebut. Utusan itu pulang ke negerinya, dan menyampaikan laporannya pada Rajanya. Raja De menemui Baginda Chiu di Leksia. Kemudian Raja De mengejar Baginda ke ibu kota. Negeri De. Sesudah diadakan pesta besar dan Raja De menyerahkan berbagai hadiah pada Baginda, baru Baginda kembali ke kota Leksia. Waktu itu tahun ketiga pemerintahan Baginda Chiu Wiong. Pada musim Teng, Gugur, Raja De mengiring utusan ke negeri Kek untuk mengajak Raja Kek bersama-sama mengerahkan angkatan perang mereka menolong Baginda, ajakan tersebut diterima baik oleh Raja Kek. Pada tahun keempat dari pemerintahan Baginda Huy Ong, Raja De mengumpulkan tentaranya di Tanah Ji, Tanah Negeri De. Pada bulan Sigiwe, bulan Empat Imlek, mereka mengiring Baginda dan mengerahkan tentaranya menyerang ke kota Raja Chiu. Kwi Kok, Pian Kek, Cukim, Cio Kku dan Ciam Hu dengan susah payah mengatur penjagaan di kota Raja. Tetapi rakyat negeri Chiu yang kurang senang pada Ong Chut Wiong, mendengar Baginda Huy Ong datang mereka bersorak-sorak gembira. Suaranya gemuruh bagaikan suara guntur. Mereka berebutan membukakan pintu kota dan menyambut kedatangan Baginda Chiu Wiong tersebut. Waktu itu Kwi Kok sedang menulis surat untuk minta bantuan ke negeri Wiong. Sebelum surat selesai, terdengar suara lonceng dan genderang dibunyikan. Kemudian datang laporan. Baginda Chiu Wiong sudah kembali dan menjadi Raja. Kwi Kok kaget bukan main sampai kursi yang diruduknya bergetar. Karena takut dan ngeri dia menggorok lehernya dengan sebilah pedang. Chiu Kwi dan Cukim binasa dalam. Keributan itu. Tian Hek dan Ciam Hu tertawan oleh rakyat mereka diserahkan kepada Baginda. Chiu Wiong. Sedang Ong Chiu Tui dengan sesok berhasil kabur. Untung mereka terkejar dan ditawan oleh tentara Kek dan Den. Semua pengkhianat itu kemudian dihukum mati semuanya. Setelah Baginda Chiu Wiong naik tahta kembali, dia memberi hadiah kepada Raja de berupa tanah-tanah dimulai dari Hou Bou terus ke timur. Sedang Raja Kek diberi hadiah tanah di Chiu Chuan dan tempat arak. Kedua Raja itu mengucapkan terima kasih. Sesudah itu mereka pamit pada Baginda, masing-masing memimpin tentaranya kembali ke negerinya. Di tengah jalan Raja de Lekong jatuh sakit, setelah pulang ke negerinya tidak berapa lama dia meninggal. Semua pembesar mengangkat si Cuciat menjadi Raja de menggantikan Raja de Lekong, beliau bergelar bunkong. Pada tahun pemerintahan Kaisar Chiu Wiong keempat, di musim Chiu, Semi, bulan Cip Gwe, bulan Tujuh Imlek, permaisuri bunki yang jatuh sakit. Sakitnya keras dan tidak bisa diobati lagi. Maka tidak berapa lama permaisuri bu meninggal. Sebelum meninggal ketika sedang sekarat, beliau berpesan kepada Loh Chongkong. Kau harus segera menikah dengan puteri dari negeri CE. Ingat kau harus dengan sepenuh hati membantu Raja CE dan jangan putus hubungan famili, kata permaisuri bun. Sesudah ibunya meninggal Raja Loh Chongkong sedih sekali. Dia makamkan jenazah ibunya dengan baik. Raja Loh Chongkong sangat memperhatikan pesan terakhir ibunya. Pada tahun itu juga Raja Loh Chongkong membicarakan urusan perkawinannya dengan puteri dari negeri CE. Tetap ini niatnya untuk menikah mendapat hambatan dari menterinya. Masa berkabung atas meninggalnya Loh Jin Bunki yang belum selesai, hamba rasa kurang pantas jika tuanku langsung membicarakan soal perkawinan, kata Chowi. Sebaiknya kita tunggu lagi sampai tiga tahun kemudian, sesudah lepas berkabung baru kita bicarakan urusan perkawinan itu. Hamba rasa masih belum terlambat. Tetapi ibuku berpesan aku harus segera menikah dengan puteri negeri CE, Sahut Loh Chongkong. Memang jika sedang berkabung segera menikah itu kurang pantas, cuma jika harus menunggu sampai tiga tahun lamanya, sesudah lepas berkabung itu terlalu lama. Sekarang aku mau bersikap adil, aku mau mengambil jalan tengah saja. Semua menteri tidak ada yang berani membantah kehendak rajanya. Tepat pada akhir tahun, Raja Loh merundingkan masalah perkawinannya. Dia mengutus orang untuk membicarakan perkawinan itu dan lamarannya kepada Raja CE. Dia berjanji akan datang sendiri ke negeri CE untuk melangsungkan pernikahannya. Raja CE tidak setuju dan agak keberatan, karena Raja Loh belum lepas berkabung. Dia minta urusan pernikahan itu supaya ditunda saja dulu. Sampai tahun pemerintahan Ciu Wiong yang ketujuh, masalah pernikahan baru ditetapkan. Harinya dipilih di musim Ciu, semi, karena dianggap hari baik. Waktu itu Loh Chongkong sudah menjadi raja selama 24 tahun, dan umurnya sudah 37 tahun. Ketika telah tiba saat pernikahan itu Raja Loh berangkat ke negeri CE. Maka pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah. Sesudah selesai pernikahan, Raja Loh membawa Permaisuri Kang Si pulang ke negeri Loh. Permaisuri juga disebut Permaisuri A.I. Kiang. Sejak saat itu negeri CE dan negeri Loh bersahabat kekal. Suatu hari, Raja CE menggabungkan tentaranya dengan tentara Loh, maksudnya akan melabrak bangsa. Cidan menyerang bangsa Jiyong, Mongol. Kemudian dua bangsa itu semuanya berhasil. Mereka kalahkan. Pada tahun pemerintahan Ciuwiong ke-10, bangsa Chi dan Jiyong sudah tunduk benar di bawah pengaruh negeri CE. Melihat pengaruh negeri CE semakin besar, Raja De Bunkong jadi semakin khawatir. Buru-buru Raja De mengiring utusan untuk minta berserikat lagi. Waktu itu semua negara, negara kecil, kecuali negeri Chow, semuanya sudah di bawah kekuasaan negeri CE. Raja CE Hoangkong sangat senang. Raja CE mengadakan pesta besar untuk menyenangkan anak buah dan tentaranya. Setelah minum arak sampai mabuk, Pao Shok Ji sambil memegang cawan arak datang ke hadapan Raja CE Hoangkong. Dia menuang secawan arak untuk mengucapkan selamat kepada Raja CE. Raja CE Hoangkong menyambut arak itu yang terus dia minum hingga cawan itu kering. Hari ini aku senang sekali minum arak bersama kalian kata Raja CE. Setahu hamba seorang Raja yang budiman dan bijaksana, baik dalam suka dan duka tidak melupakan kesusahan. Tuanku tidak lupa saat sebelum menjadi Raja, begitu juga keantiong. Dia harus ingat saat dia masih dikerangkeng. Leng Cek jangan melupakan saat dia masih jadi penggembala kebau, kata Pao Shok Ji. Buru-buru Raja CE Hoangkong bangkit dari tempat duduknya sambil memberi hormat. Kepada Pao Shok Ji. Banyak terima kasih untuk nasihatmu. Jika semua menteri tidak melupakan kesengsaraan aku pun gembira, kata Raja CE. Pesta besar berlangsung sampai semua orang puas, akhirnya pesta pun ditutup. Para pembesar pulang ke rumahnya masing-masing. Selang beberapa hari kemudian, datang orang melapor. Tadi baru saja tiba Siaopek Kliau. Utusan baginda Chiu Wiong datang berkunjung, kata pelapor itu. Buru-buru Raja CE Hoangkong menyambut dengan gembira kedatangan Siaopek Kliau itu. Sesudah menjalankan adat istiadat, Siaopek Kliau menyampaikan maksud kedatangannya. Baginda Chiu Wiong memberi gelar Hangpek, Raja Muda Yang Mulia, kepada Tuanku Raja CE. Tuanku mendapat izin untuk menghukum Raja-Raja Pembangkang, kata Siaopek Kliau. Terima kasih, kata Raja CE. Apa perintah beliau? Raja Wiong dulu telah membantu Ong Chiu Tui mengusir baginda, baginda sakit hati kepadanya. Baginda minta agar Raja CE menghukumnya, kata utusan itu. Hamba akan memperhatikan perintah baginda, kata Raja CE. Sesudah berbasa-basi sebentar Siaopek Kliau pamit kembali ke negeri Chiu. Pada tahun pemerintahan Chiu Wiong ke-11, Raja CE Hoangkong memimpin pasukan perang menyerang ke negeri Wiong. Waktu itu Wiwi Kong sudah meninggal. Puteranya yang bernama Chiu sudah menjadi Raja. Raja Wiong yang bergelar Wiikong langsung melakukan perlawanan. Tetapi Siala Raja Wiong menderita kalah besar. Buru-buru kembali ke kota dan menutup pintu kota secara ketat. Raja CE Hoangkong memarah tentaranya terus menyerang. Dalam marahnya Raja CE menyebut-nyebut dosa Raja Wiong. Mendengar hal itu, Raja Wiong sadar bahwa Raja CE hendak balas dendam kepada ayahnya. Oh, kalau begitu almarhum Raja Wiong punya kesalahan besar. Tetapi aku tidak punya sangkut paut dengan dosa ayahku itu, pikir Raja Wiong. Dia perintahkan putra sulungnya yang bernama Kehong. Dia membawa lima gerobak. Bingkisan berharga diserahkan pada Raja CE. Raja Wiong juga minta berdamai. Ketika Kehong sampai dia langsung menghadap. Kemudian menyerahkan hadiah-hadiah dari ayahnya pada CE Hoangkong. Ayah hamba tidak berdosa, itu sebabnya dia mohon dimaafkan dan minta damai, kata Kehong. Menurut aturan baginda almarhum, jika ayahnya berdosa, anak cucunya tidak terlibat dosa, kata CE Hoangkong. Jika Raja Wiong sudah menerima salah mau menurut perintah baginda Ciu, aku pun tidak usah memperpanjang masalah ini. Kehong atas nama ayahnya mengucapkan terima kasih. Kehong tahu negeri CE makmur dan kuat. Maka dia minta ikut dan ingin mengabdi pada Raja CE. Kau putra sulung Raja Wiong, kata CE Hoangkong heran, menurut peraturan, kau kelak bakal jadi pengganti ayahmu. Mengapa kau mau menjadi menteriku? Tuanku seorang raja yang bijaksana saat ini, Sahut Kehong, aku lebih beruntung jika bekerja di tempat tuanku, dibanding menjadi raja di negeri Wiong. Mendengar jawaban Kai Hang tersebut Raja CE Hoangkong mengira Kai Hang sangat mencinta dirinya. Raja CE setuju dan mengangkat Kai Hang menjadi menteri. Ketika Raja CE pulang ke negaranya Kai Hang ikut ke negeri CE. Di sana Kai Hang menginginkan dirinya lebih disayang oleh Raja CE. Dia selalu memuji-muji kecantikan putri Raja Wiong, satu, satu, yang dipuji-puji oleh Kai Hang putri Raja Wiong Bungsu. Dulu Wiong Wiong telah memberikan putrinya untuk ikut bersama putri Kaisar Chu menikah dengan Raja CE. Sedang putri yang dipuji-puji oleh Kai Hang adik kandungnya sendiri. Raja CE Hoangkong memang sangat senang pada perempuan cantik. Dia jadi girang mendengar pujian Kai Hang atas dirinya dan putri Raja Wiong itu. Dengan tidak membuang waktu lagi, Raja CE mengirim utusan mengantarkan barang bingkisan untuk melamar nona yang cantik itu untuk dijadikan selirnya. Permintaan Raja CE tidak ditolak oleh Wiong Wiong yang takut pada Raja CE. Raja Wiong langsung menyerahkan. Nona Wiki dibawa ke negeri CE. Bukan main girangnya Raja CE setelah melihat sendiri Nona Wiki sesungguhnya sangat elok sekali. Untuk memberdakan kakak Nona Ki dengan adiknya, Raja CE memberi nama Wiki besar dan Wiki kecil. Keduanya sangat disayang oleh Raja CE. Bapak 6. Dikisahkan di negeri Chen Raja negeri Chen yang bergelar Chen Hiankong, ketika masih menjadi putera mahkota, dia telah menikah dengan putri keki. Sekalipun sudah lama menikah, tetapi belum punya turunan, dia kawin lagi dengan cucu Raja Bangsa Kianjiong, Hoki namanya. Dari cucu Raja Bangsa Kianjiong ini Raja Chen memperoleh anak lelaki yang dia beri nama Tiongji. Kemudian Raja Chen menikah lagi dengan putri bangsa Xiaojiong Siun. Dari Nona Un dia mendapat seorang putera yang diberi nama Iegou. Pada masa ayahnya yang bernama Chen Bukong masih menjadi raja di negeri Chen, ketika hendak meninggal, Raja Chen Bukong yang sudah tua itu melamar putri negeri CE. E. Raja CE Hoangkong meluluskan lamaran Chen Bukong tersebut, Raja CE menyerahkan keponakannya, yaitu CE Kiang. Waktu itu Chen Bukong sudah sangat tua, sudah tentu dia tidak bisa membahagiakan dan menyenangkan perempuan lagi. Sementara CE Kiang yang usianya masih sangat muda, parasnya elok sekali, ditambah lagi dia sangat genit. Ketika Chen Hienkong melihat CE Kiang yang sangat cantik, dia sangat tertarik pada ienya itu. Diam-diam mereka mengadakan hubungan gelap dengan sang ibu tiri itu. Hubungan cinta antara ibu tiri dengan anak suaminya itu sangat rat sekali. Dari hubungan gelap itu maka lahirlah seorang anak. Chen Hienkong khawatir hubungan gelapnya akan ketahuan oleh ayahnya. Maka diakirim anak haram atau anak dari hubungan gelapnya itu pada seorang Xi Xin. Dan anak itu diberi nama Xin Seng. Ketika Chen Bukong sudah meninggal dunia dan Chen Hienkong sudah menggantikan ayahnya menjadi Raja Chen, karena istri Chen Hienkong yang bernama Keki sudah lama meninggal dunia. Chen Hienkong lalu mengangkat CE Kiang, bekas selir ayahnya menjadi Hanghou, Permaisuri. Ketika itu Tiong Ji sudah berumur 21 tahun, sedang Iagou lebih tua umurnya dari Xin Seng. Tetapi karena Xin Seng menjadi putra Permaisuri, maka menurut peraturan istri tua dan istri muda, bukan menurut aturan putra yang lebih tua dan putra yang muda. Maka Xin Seng kemudian diangkat menjadi putra mahkota. Untuk mendidik dan memimpin Xin Seng, Chen Hienkong mengangkat Tai Houtou Guan Kean menjadi guru besar putranya itu dan Lik Keh menjadi guru pembantu. Kemudian CE Kiang melahirkan lagi seorang anak perempuan, tetapi sejak melahirkan anak perempuan itu, CE Kiang tertimpa bencana. Dia terserang penyakit hebat hingga sampai ajalnya. Chen Hienkong kemudian menikah lagi dengan adik Keki yang bernama Kekun. Kekun inilah yang diminta untuk merawat putri CE Kiang. Tad kala Chen Hienkong sudah menjadi raja selama 15 tahun, pada suatu hari dia mengerahkan angkatan perangnya untuk menaklukan negeri Lijiong. Dalam peperangan itu Raja Chen Hienkong mendapat kemenangan besar, Raja Lijiong minta berdamai dan dia bersedia mempersembahkan kedua putrinya, yang besar bernama Liki dan yang kedua bernama Xiaoki. Raja Chen Hienkong girang sekali mendapat dua putri yang cantik-cantik itu, segera dia bawa pulang ke negerinya. Keelokan Liki sebanding dengan Sid Kui, tetapi kejahatannya mirip dengan So Tat Ki di zaman Kaisar Tiong. Dia pandai berbagai tipu musliat, bukan itu saja dalam hubungan seks pun dia sangat mahir. Tidak heran Raja Chen Hienkong jadi sangat puas. Tetapi celakanya dia juga sering ikut campur dalam urusan pemerintahan. Sedang segala sarannya pada Chen Hienkong selalu berhasil. Oleh karena Liki begitu pandai serta sangat cantik, sehingga Chen Hienkong jadi jatuh hati benar kepadanya. Setiap saat di manapun Chen Hienkong berada, Liki tidak boleh jauh dari sisinya. Selang setahun kemudian Liki melahirkan seorang anak lelaki, anak tersebut diberi nama Hice. Lewat setahun kemudian, Xiaoki juga melahirkan seorang putra yang diberi nama Tokju. Waktu itu Raja Chen Hienkong sudah sangat tergila-gila pada Liki, dia senang karena Liki melahirkan anak lelaki. Raja C.E. lupa cinta kasih C.E. Ki yang almarhum. Malah Raja Hendak mengangkat Liki menjadi permaisuri. Niatnya itu dia bicarakan dengan semua menteri-menterinya. Menurut adat istiadat permaisuri tidak boleh ada dua orang, kata Suso. Maka jika Li Qi dan Xiao Qi diangkat menjadi Hanghou, permaisuri, maka itu tidak sesuai dengan aturuan yang berlaku selama ini. Beberapa menteri dan pejabat negara membenarkan pendapat Suso tersebut. Tetapi Chen Hienkong tidak mau mengerti. Malah dia uring-uringan karena keinginannya ditentang. Dengan tidak mempedulikan nasihat menteri-menterinya, Raja Chin mengangkat Liki menjadi Hanghou, permaisuri, dan Xiao Qi menjadi Qi Hui, permaisuri kedua. Karena tidak. Sependapat diam-diam Suso pergi menemui Taihou Liki. Negeri Chin hampir musnah, apa yang harus kita lakukan kata Liki. Mendengar keterangan Suso tersebut Liki terperanjat, dengan hati berdebar-debar dia bertanya, siapa yang akan meruntuhkan Kerajaan Chin. Pasti Liji Yong, sahut Suso. Liki bengong terlongong-longong, dia tidak mengerti apa maksud ucapan Suso tersebut. Pada masa Raja Hikyat menyerang ke negeri Yeusi, Raja Yeusi menyerahkan putrinya yang bernama Muayhai. Karena Baginda Kiyat sangat mencintai Muayhai, sehingga Kerajaan Himusnah, kata Suso. Begitu juga Baginda Imtiu ketika melabrak negeri Yeuso, Raja. Yeuso, Tio Ong, menyerahkan anak perempuan yang bernama Sotatki, karena Baginda Tio Ong sangat mencintai Sotatki, akhirnya Kerajaan Himusnah. Sedang bukti yang paling akhir yaitu Baginda Tio Yeo Ong yang memerangi negeri Yeo Po, Raja dari negeri Yeo Po menyerahkan putrinya yang bernama Po Su, akhirnya Kerajaan Si Tio, Tio Barat, Musnah. Sekarang Raja Negeri Tshin, sesudah menaklukan negeri Liji Yong, Raja Tshin telah mengambil dua orang putrinya yang sekarang sangat disayang oleh beliau. Apa tidak bisa terjadi negeri Tshin pun kelakakan musnah? Liji Yong menggelengkan kepalanya dia jadi berduka sekali, dan Liji Yong membenarkan dugaan Suso tersebut. Sesudah berbincang-bincang beberapa saat, Suso amit pada Liji Yong. Dia kembali ke rumahnya. Selang sesaat sesudah Suso meninggalkan rumah Like, Kwee Yan juga datang berkunjung ke rumah Like. Pada kawan sejawatnya ini Like memberi tahu apa yang tadi dikatakan oleh Suso kepadanya. Tidak, aku rasa bukan begitu, kata Kwee Yan. Menurut dugaanku, di negeri Tshin hanya akan terjadi huru-hara besar, jika harus musnah, itu belum saatnya. Bagaimana kau bisa mengatakan begitu? Tanya Like. Negeri Tshin sebuah negara besar, pada saat ini sangat kuat dan maju. Jika terjadi huru-hara, negeri lain tidak akan bisa mengwancurkannya. Karena huru-hara itu pasti bisa dipadamkan. Malah aku kira suatu saat negeri Tshin akan menjadi jago di antara negeri-negeri kecil. Bahkan akan mengangkat pamer kerajaan Ciu. Menurut pendapatmu huru-hara itu akan terjadi kapan kata Like. Aku rasat kurang dari 10 tahun lagi. Like mencatat ucapan Kwee Yan di dalam buku hariannya untuk dijadikan peringatan baginya. Setelah berbincang-bincang sekian lamanya, Kwee Yan permisi akan pulang, dia diantar oleh Like sampai di depan pintu luar. Sejak Raja Cien Hian Kong mengangkat Like menjadi permaisuri, semakin hari cintanya semakin kekal, sehingga timbul niat Raja Cien hendak mengangkat Hice menjadi Sicu, putra mahkota. Pada suatu hari Raja Cien menyampaikan niatnya itu kepada Like. Mendengar niat Raja Cien Hian Kong mengangkat putra Like menjadi putra mahkota, Like menundukkan kepalanya sambil berpikir. Memang ini yang aku sangat harap-harapkan, pikir Like. Tetapi, Sien Seng sudah diangkat. Menjadi putra mahkota. Jika tanpa sebab mengubah kedudukan Sien Seng, aku khawatir. Semua menteri tidak akan sepakat. Pasti mereka akan menolak putusan Raja Cien yang aneh itu. Apalagi Tiong Ji dan Ie Gou sangat akrab dengan Sien Seng. Aceh, sudahlah, jika ketiga Kongcu, Pangeran, itu masih ada di sini, tidak ada gunanya masalah itu dibicarakan. Percuma saja dan sia-sia saja. Paling benar aku harus menjalankan tipu muslihat yang halus, supaya sekali bergerak akan berhasil. Sesudah pikirannya tetap, Like berlutut di hadapan Raja Cien Hian Kong sambil berkata dengan suara sedih. Jangan, tuanku. Jangan tuanku lakukan, kata Like. Jangan lupa ketika Sien Seng diangkat, semua Raja muda mengetahuinya. Sien Seng pandai dan tidak bersalah. Jika karena tuanku sangat mencintaku dan anakku, lalu tuanku menyingkirkan Sien Seng, maka orang di seluruh benua ini akan mengutuk tuanku. Daripada aku harus menanggung malu seumur hidupku, lebih baik aku bunuh diri saja. Oh, jangan. Jika kau tidak setuju ya sudah, mengapa kau harus berkata begitu kata Raja Cien Hian Kong? Buru-buru dia bangunkan Like yang sedang berlutut di hadapannya. Raja Cien mengira ucapan jantung hatinya itu sangat tulus dan ikhlas. Di antara menteri-menteri baginda Cien, ada dua tahu, menteri besar, yang Cien Hian Kong paling sayang dan dia percayai. Yang seorang bernama Liang Gao, yang satu lagi bernama Tong Kuan Gao. Dua pembesar itu menjadi matu-matu Cien Hian Kong untuk menyelidiki keadaan di luaran. Hanya sayang perangai mereka kejam dan tamak atau serakah. Lantaran sangat dipercaya mereka berani berbuat semena mena dan sok berkuasa. Orang-orang di negeri Cien menamakan mereka Jengko, Duanggo. Selain mereka berdua ada lagi seorang yang berasal dari tanah Yeusi. Usianya masih sangat muda, parasnya cakep. Kepandayan orang ini banyak dan sangat pandai bicara. Orang ini sangat disayang oleh Cien Hian Kong, sehingga dia bebas keluar masuk istana baginda tanpa gangguan. Di luar tahu Cien Hian Kong permaisuri Liki punya hubungan rahasia dengan Yeusi. Bahkan Yeusi menjadi kekasih gelap Seng permaisuri ini. Tentang maksud baginda dan rencana baginda mengangkat puteranya menjadi raja, oleh Liki disampaikan pada Yeusi. Liki minta bantuan kepada Yeusi untuk menyingkirkan ketiga pangeran, Sinseng, Tiongji, dan Iegow, supaya Hice bisa merebut kedudukan Sinseng. Untuk menyingkirkan mereka ke tempat jauh, harus ada alasan yang kuat. Misalnya mereka diminta untuk menjaga tapal batas negara, kata Yeusi. Tetapi itu tidak mudah. Harus ada usulan pejabat dari luar kota. Kebetulan sekarang dua ong sedang sangat berluasa. Mari kita suap mereka berdua agar mereka mau mengajukan usul untuk meminta ketiga pangeran itu bertugas di perbatasan. Liki setuju pada rencana yang dibuat oleh Yeusi, bahkan dia anggap sangat sempurna. Liki mengambil emas dan kain sutra yang bagus, barang-barang itu diserahkan kepada Yeusi untuk diantarkan kepada dua gauh yang serakah itu. Yeusi membawa barang berharga itu ke rumah dua pejabat busuk tersebut. Kedatangan Yeusi disambut dengan manis oleh tuan rumah. Hanghou, permaisuri, meminta pada hamba untuk membawa hadiah ini. Hamba harap tuan-tuan mau menerimanya, kata Yeusi. Oh, Hanghou begitu baik, beliau sangat memperhatikan pada kami berdua, kata dua menteri korup itu. Kami rasa Hanghou mungkin punya tugas untuk kami berdua, katakan saja. Kami berdua tidak berani menerima hadiah beliau ini. Yeusi segera menceritakan satu persatu dengan jelas, apa yang Liki inginkan dari mereka berdua. Setelah mendengar penjelasan dari Yeusi, kedua menteri korup itu mengangguk. Sesudah berpikir sejenak kemudian mereka mengajukan sebuah syarat. Kami berdua siap melaksanakan tugas dari Hanghou, tetapi kami harus dibantu oleh Tongko Angeo, kata mereka. Oh, jangan takut. Semua itu sudah dipikirkan oleh Hanghou, kata Yeusi. Mendengar keterangan dari Yeusi mereka sangat girang, sesudah membenahi barang hadiah. Dari Hanghou, mereka langsung ikut dengan Yeusi. Mereka bersama-sama pergi ke rumah Tongko Angeo. Begitu mereka sampai di rumah Tongko Angeo, Chuan Rumah menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Sesudah mereka dipersilakan duduk, Chuan Rumah bertanya. Apa maksud kedatangan kalian semua? Tanya Tongko Angeo. Pertama-tama Yeusi menyerahkan barang bingkisan dari permaisuri Liki kepada Chuan Rumah, Baru kemudian dia menceritakan bagaimana rencana permaisuri Liki yang sebenarnya. Dua orang menteri korup itu membantu menjelaskan keterangan Yeusi pada Tongko Angeo. Seperti kedua menteri korup itu Tongko Angeo memang orangnya tamak atau serakah. Melihat barang bingkisan yang berharga mahal itu, matanya jadi berkunang-kunang dan silau. Dia pikir jika usaha mereka bisa berhasil, mereka bakal bisa lebih berpengaruh. Dengan gembira dia lalu berjanji siap melaksanakan tugas tersebut. Sesudah mengatur siasat yang akan dijalankan, dua menteri pengkhianat dan Yeusi pulang. Esok harinya, ketika Raja Chen Hian Kong sedang mengadakan sidang dengan para pembesar di istananya, dua orang menteri yang diberi gelar Jengko, Duangko, bangkit dari tempat duduknya dan mulai bicara. Kota Kyok Ah, sebuah kota yang telah ditinggalkan oleh Raja Kita Almarhum. Kata menteri korup itu. Di tempat itu telah dibangun kelenteng Raja Almarhum. Sedang Tanah Po dan Kut ada di dekat tempat tinggal bangsa Jiong dan Tek. Di tempat itu batas negara kita. Kedudukan tiga tempat itu sangat penting, maka harus ditempatkan orang yang paling bisa dipercaya mengawasinya. Jika di Kyok Ah tidak ditempatkan seorang pembesar, maka rakyat di sana merasa tidak tenteram. Jangan lupa bangsa Jiong dan Tek sewaktu-waktu akan datang. Mengganggu penduduk. Siapa orangnya yang paling pantas untuk bertugas di sana? Tanya Raja Chen Hian Kong. Menurut hamba tuanku bisa memerintahkan putra mahkota Sin Seng menjadi pejabat di Kyok Ah, sedang pangeran Tiong Ji dan pangeran I Ego menjadi pembesar di Po dan Kut. Dengan demikian negeri Chen akan tetap aman sentausa, jawab menteri korup itu. Ucapanmu benar sekali, kata Raja Chen Hian Kong. Tetapi ingat Sin Seng, putra mahkota. Apa pantas dia tinggal jauh dari ibu kota negara? Putra mahkota terhitung wakil Raja. Sedang Kyok Ah terhitung kota besar yang kedua. Setelah ibu kota kerajaan. Jika bukan putra mahkota Sin Seng yang tinggal di sana, jelas. Tidak pantas, kata Tongko Aninggo ikut mempengaruhi Raja. Baiklah, tempatkan putra mahkota Sin Seng di Kyok Ah agar diurus olehnya. Tetapi Po dan Kut tanahnya gersang. Bagaimana aku bisa memerintahkan Tiong Ji dan I Ego pergi ke sana menjaganya, kata Chen Hian Kong. Memang, jika di sana tidak dibangun kota jadi kosong, tetapi jika sudah dibangun kedua tempat itu akan menjadi dua kota yang ramai, kata Tongko Aninggo. Bagus, kata dua rekan Tongko Aninggo. Karena ini negeri Chen akan mempunyai dua kota yang baru. Dengan tempat-tempat itu dijaga oleh orang terpercaya, maka negara Chen akan bertambah kuat dan kokoh. Raja Chen Hian Kong bisa diakali oleh dua menteri dorna tersebut, karena mereka pun dibanung oleh Tongko Aninggo. Raja malah girang sekali, sehingga rencana busuk menteri-menterinya. Dia anggap suatu keberuntungan untuk masa depan kerajaannya. Raja Chen Hian Kong memerintahkan Tiosho untuk segera meninggikan kota Kyokahdan. Juga memperluas daerahnya, kota tersebut kemudian diberi nama kota Sinsia, kota baru. Sedang Sukui diperintahkan membangun kota di Tanah Po dan Kut. Di antara orang-orang yang menerima perintah itu, Sukui tahu benar apa yang sedang terjadi. Dia tahu keinginan permaisu riliki yang hendak merebut posisi Sinseng untuk putranya. Maka dengan sengaja dia membuat kota itu sembarangan saja. Ketika ada orang yang bertanya kepadanya dia acuh tak acuh. Mengapa dua kota tersebut tidak dibangun dengan kuat dan bagus? Tanya orang. Sambil tertawa Sukiu menjawab, beberapa tahun lagi pun kedua tempat ini akan menjadi daerah musuh, untuk apa dibangun terlalu kuat kata Sukui. Sesudah Sinseng, Tiong Ji dan Ie Gou tinggal di tempat yang jauh, di istana hanya tinggal pangeran Hice dan Tokju. Sejak saat itu kelakuan Liki jadi semakin nangkul. Waktu itu keadaan negeri Chen sedang kokoh-kokohnya, negeri ini memiliki menteri yang pandai dan tentaranya sangat kuat dan gagah. Pada suatu hari, Raja Chen Hian Kong yang serakah telah mengajak putra mahkota Sinseng, Tadhu Tiosho dan Pikban, mereka mengerahkan pasukan menyerang ke negeri Keng, negeri Hok dan negeri Gwi. Dalam peperangan itu Chen Hian Kong beruntung bisa mengalahkan ketiga negara tersebut. Dalam peperangan tersebut Sinseng berpahala besar, sehingga Permaisuri Liki jadi semakin khawatir kepadanya. Maka itu dia jadi semakin giat mencari akal untuk mencelakakan Sinseng. Dikisahkan di negeri Chou, putra Raja Chou yang bernama Hempi dan Hemptan sekalipun sama-sama dilahirkan oleh Permaisuri Sit Kui yang cantik, tetapi Hemptan lebih pandai dari kandanya. Permaisuri pun sangat sayang kepadanya dan rakyat negeri Chou pun suka. Tatkala Hempi telah menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja, hati Hempi tidak tendram. Dia selalu merasa khawatir pada Sinseng adik yang cerdas itu. Dia juga tahu ibunya dan rakyat negeri Chou lebih suka kepada adiknya. Hempi sangat cemas dan khawatir, karena suatu ketikanan tidak akan disingkirkan oleh adiknya itu. Tidak heran sehingga acap kali dia mencari kesalahan Hemptan dan hendak dibinasakannya. Tetapi karena banyak menteri yang menyukai Hemptan, usaha Hempti membunuh adiknya selalu gagal. Hempti sangat suka berburu binatang di hutan, dia tidak mau mengurus urusan pemerintahan. Sekalipun dia sudah menjadi raja tiga tahun lamanya, tidak kelihatan hasil kerjanya untuk negara. Hemptan mengetahui kakaknya itu dengki terhadapnya dan hendak membinasakan dia. Terpaksa senantiasa dia pun berikhtiar untuk membinasakan kakaknya itu. Dia akan mendahului kakaknya sebelum dia dibunuh oleh Seng kakak. Pada suatu hari, ketika Hempti sedang pergi berburu, Hemptan menggunakan kesempatan yang baik itu. Dia memerintahkan orangnya untuk membunuh Hempti, sesudah Hempti meninggal. Hemptan memberitahu ibunya bahwa kakaknya, Hempti telah meninggal karena sakit. Sekalipun Sid Kui alias Permaisuri Bun merasa curiga, tetapi dia tidak mencari tahu lebih jauh tentang kematian putra sulungnya itu. Kemudian Sid Kui memerintahkan semua menterinya agar segera mengangkat Hemptan menjadi raja bergelar Chow Sengong. Ong Chusian atau yang disebut juga Chow Goan, adalah adik dari Raja Chow Bun Ong, atau Paman Hemptan. Chow Goan telah diangkat menjadi Leng I, Perdana Menteri, di negeri Chow. Chow Goan seorang yang keji dan berpikiran cupet. Sejak kandanya, Chow Bun Ong meninggal dunia, ketika itu Hempti dan Hemptan masih sangat muda. Chow Goan yang berpangkat tinggi itu jadi angkluh. Dia melihat keelokan Sid Kui bekas istri kandanya seperti setangkai bunga bautan, bunga mawar atau ros, yang sedang mekar, atau seperti bulan purnama yang bercahaya gilang-gumilang. Maka timbul pikiran buruknya. Senantiasa dia ingin merampas tahta kerajaan dan mengambil permaisuri Bun, Sid Kui, yang cantik menjadi istrinya. Sekalipun Chow Goan sudah lama bermaksud buruk begitu, tetapi karena takut pada Taiho Pekpi yang jujur dan pandai. Chow Goan terpaksa menahan keinginannya itu. Pada tahun pemerintahan Chiu Wiong yang ke-11. Karena Tau Pekpi terserang penyusakit berbahaya, dan akhirnya dia meninggal dunia. Meninggalnya Tau Pekpi sangat mengembirakan hati Chiu Goan. Memang hal itu yang dia harap-harap setiap saat. Bahkan jika Giam Loong atau Raja Aherat itu sahabatnya, sudah lama Chiu Goan akan meminta bantuannya untuk membinasakan Pekpi. Sejak kematian Tau Pekpi tidak seorang pun yang diindahkan lagi oleh Chiu Goan. Kemudian dia membangun sebuah gedung besar di samping istana bekas istri kakaknya. Sesudah jadi, ia tinggal di sana, dan setiap hari Chiu Goan memerintahkan orang memainkan musik. Nyanyian yang dipersembahkan sangat merdu. Semua itu dimaksudkan Chiu Goan untuk menarik perhatian Permaisuri Bun yang dia rindukan sejak dahulu. Ketika itu Permaisuri Bun belum mengetahui bahwa Chiu Goan membangun gedung dan tinggal di sebelah istananya. Setiap hari siang dan malam Permaisuri Bun mendengar suara musik dan nyanyian yang merdu tidak hentinya. Dia heran lalu bertanya kepada budaknya. Hei, apa kau dengar suara musik yang merdu itu tanya Permaisuri Bun? Ya, tuanku, sahut budak itu dengan hormat. Kau juga mendengar suara orang menyanyi ya, mendengar, tuanku. Siapa yang membuat pesta sepanjang hari Leng Itchiu Goan, tuanku, sahut seng budak. Di mana? Di gedung Leng I yang baru. Permaisuri Bun menggelengkan kepalanya, sambil menghelana pasia berkata, waktu Raja Chowal Marhum masih hidup dan berkuasa, dia rajin sekali. Tiap hari senantiasa dialatih dan memimpin tentara, sehingga angkatan perang Chow sangat kuat. Banyak raja-raja muda yang takut kepadanya. Mereka datang mengantar rupeti tidak berhentinya. Angkatan perang Chow sudah 10 tahun tidak pergi ke daerah Tiongkok. Chiu Goan bukan berusaha untuk membangun kembali pamor negeri Chow, malah terus bersenang-senang di dekat istanaku. Sungguh kurang ajar sekali. Dia melihat permaisuri Bun tidak senang pada Chiu Goan, budak itu menyampaikan ucapan permaisuri Bun tersebut kepada Chiu Goan. Mendengar laporan budak itu Chiu Goan marah dan berkata, Oh, kalau begitu permaisuri belum melupakan Tiongkok, aku pun tidak akan melupakannya. Baiklah, akan kulabrak negeri dan jika aku tidak bisa menalukannya, aku bukan seorang laki-laki. Begitu Chiu Goan sesumbar di depan budak itu. Budak permaisuri Bun menyampaikan omongan Chiu Goan kepada permaisuri Bun. Mendengar laporan budaknya itu permaisuri Bun sangat girang. Dia mengira Chiu Goan memiliki kepandaian dan keberanian untuk itu. Chiu Goan yang ingin dipuji oleh permaisuri Bun dan dianggap gagah, dia menyiapkan angkatan perang dan memerintahkan Tau Gi Kiyang dan Tau Gou memimpin pasukan depan. Ong San Ye Wu dan Ong San Ke memimpin pasukan belakang. Dia sendiri memimpin pasukan induk. Angkatan perang ini berangkat menuju ke negeri De. Ketika pasukan Chiu sudah hampir sampai di negeri De, juru kabar dari negeri De melaporkan kedatangan tentara Chiu pada rajanya. Mendengar laporan itu De Bun Kong kaget. Dia kumpulkan semua menterinya untuk diajak berunding. Tentara negeri Chiu sangat kuat dan jumlah mereka pun besar sekali, kata Tau Siok, hamba rasa pasukan perang kita tidak akan sanggup melawan mereka. Lebih baik kita minta berdamai saja. Belum lama telah mengadakan perserikatan dengan negeri C.E. Aku yakin jika Raja C.E. Mendengar kita diserang musuh, mereka akan datang menolong kita. Lebih baik kita jaga saja kota kita dengan kuat. Kita tunggu datangnya bala bantuan dari negeri C.E., kata Susiok. Tidak, aku tidak setuju kata si Chiu putra Raja De Bun Kong. Jika ayah memberi izin, aku bersedia memimpin pasukan perang.